Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So today we're going to discuss some examples First of all, there is a picture of a banner Jadi ada foto banner disini It's about clearance sale Up to 60% off Jadi sampai 60% riskannya Plus 8 showroom special offers Saturday 28 April until Friday 4th May Red rope catering supplies Jadi kita akan membahas soal yang berdasarkan banner ini Contoh soalnya adalah When will the sale be held? Jadi ditanyakan kapan diskon ini akan dilaksanakan Pada bannernya kita bisa melihat disini ada tulisan Saturday 28 April Friday 4th May Jadi kita bisa tahu bahwa jawaban yang benar adalah On April 28 until May 4th Jadi dari tanggal 28 April sampai 4 May Second question What is the type of the text above? Jadi ditanya jenis textnya Type of the text Jawabannya adalah banner Bisa kita lihat dari bentuknya juga Bahwa jawabannya adalah banner Contoh soal yang ketiga What is the purpose of the banner? Jadi apa sih tujuan dari orang ngebuat banner ini? The purpose is to advertise the clearance sale held by red rope Untuk mengiklankan bahwa ada cuci gudang yang dilakukan oleh perusahaan red rope Next, there is another picture here It's about Daka Grammar School and College Jadi tentang sekolah dan kampus Daka Grammar Pada pamflet ini dijelaskan visi dan misi sekolahnya Kapan penerimaannya dibuka Lalu diskon dan kontak personnya Alamat dari sekolahnya Hal-hal yang ada dari sekolahnya Serta fasilitas-fasilitasnya There is an example here Followings are the facilities in Daka Grammar School and College Except A. Elevator B. Chemistry Lab C. Interactive Classroom D. Computer Lab E. Multimedia Support Jadi disini ditanya Followings berikut ini Adalah fasilitas di Daka Grammar Kita cari fasilitasnya Disini ada our facilities Lalu disoalnya ada kata except Except disini artinya kecuali Berarti kita cari Dari pilihan A sampai E From A to E Which one that's not mentioned in the facilities Yang mana yang gak disebutkan dalam fasilitas dari sekolah dan kampus Daka Grammar Jadi kita tahu disini ada interactive classroom Ada multimedia support Ada computer lab Sama ada elevator Berarti jawaban yang tepat adalah B. Chemistry Lab Berikut adalah contoh-contoh pertanyaan yang sering muncul Tentang banner, leaflet, pamphlet, dan brochure Pertama adalah what type is the text Jadi kalian menentukan apakah itu brochure, leaflet, pamphlet, ataupun banner Lalu what is the purpose of the text Apa tujuannya Biasanya jawabannya adalah to advertise atau to promote Lalu diikuti dengan apa yang diiklankan disitu Lalu ditanya when, where, kapan, dan di mana Terus fasilitasnya apa aja Contact person, siapa yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Terus ada seperti soal tadi, ada followings Lalu bertemu except Berarti kita cari yang tidak disebutkan dalam text That's all for today Thank you, see you next week Buat yang belum mengumpulkan brosur Jangan lupa dikumpulkan segera